Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami baru mendapatkan berita duka. Ini ada ayah pertua dari ketua DPR RI Puan Maharani meninggal dunia. Nah kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan tekan kami, ada kurnia amal di rumah duka di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan. Amal, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Baik, selamat pagi Arief Adil dan juga Maria Asegaf. Betul sekali kabar duka telah berpulang Bambang Sukmono Hadi, yang ini mertua dari politikus PDIP selaku ketua dan sekaligus ketua DPR Puan Maharani di mana beliau tutup usia di umur 79 tahun dan berdasarkan informasi yang kami sampaikan memang beliau tutup usia di rumah sakit medis Terajakarta sekitar pada pukul 10 malam Jumat 2 Juni 2023 yang lalu dan nantinya jenazah akan dikebumikan di TPU Tanah Kusir Jakarta sekitar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan nantinya sebelum dibawa ke tempat peristirahat terakhirnya nantinya jenazah akan disolatkan terlebih dahulu di rumah duka di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan dan nantinya juga setelah itu akan dikebumikan di TPU Tanah Kusir Jakarta. Tadi menurut pantauan kami sejak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat Puan Maharani telah tiba di rumah duka dan tadi juga kami sempat melihat beberapa pejabat seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemudian juga tadi telah tiba di rumah duka anggota DPR RI dari fraksi PDIP Putra Nababan dan kemudian juga terpantau ada mantan wakil Menko Info yang tiba di rumah duka yakni Rudi Antara dan memang beliau ini merupakan salah satu pengusaha properti dan juga beliau ini kiparahnya juga pernah mendukung salah satu persepak bolaan di Indonesia yakni PSS Leman untuk Maria Asegaf dan juga Bayu demikian laporan saya langsung dari wilayah Kebayoran, Jakarta kembali ke Anda di studio Ya baik, itu tadi laporan lengkap dari Kurni Alma langsung dari rumah duka di Kebayoran Baru, Jakarta Terima kasih ya Mal